Saudara bermain ketapel biasanya kita lakukan di masa kecil. Di Solo, ketapel menjadi olahraga yang dilombakan. Dan ternyata permainan ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Inilah kompetisi ketapel yang pertama kali diadakan di kota Solo. Markas ketapel Indonesia adalah wadah bagi para pencinta ketapel. Dan sejumlah klub sudah berdiri di berbagai kota. Kompetisi di Solo ini dikuti oleh sejumlah klub dari Solo, Boyolali, hingga Jakarta. Tingkat kesulitan kompetisi ketapel ini cukup tinggi karena sasaran yang dituju berukuran kecil. Dan atlet pun harus benar-benar telak dalam mengenai sasaran. Apabila kena tapi sasaran tidak terjatuh, maka tidak dihitung angkanya. Para pencinta ketapel sendiri berkeinginan agar permainan ini menjadi cabang olahraga baru di Indonesia. Sebelum-sebelumnya ketapel kan dianggap sebuah permainan kan. Nah kali ini kita memperkenalkan dengan konsep bahwa ini olahraga gitu. Bahwa ini olahraga, makanya lomba ini kita adakan dengan konsep peraturan-peraturan modern. Kompetisi semacam ini rencananya akan dilakukan rutin di berbagai kota di Indonesia. Di tingkat internasional, sebenarnya kompetisi ketapel sudah sering diselenggarakan. Harapannya di masa mendatang, ketapel akan menjadi cabang olahraga resmi dan dipertandingkan.